Wow guys, welcome back, it's your day guys ya Wah, gue juga udah nunggu-nunggu Bad City ya guys ya Antara RRQ, akhirnya RRQ dari Brazil Melawan The Valley, tim yang paling kuat dari USA guys Ada Bobajen, yang bergabung dengan HON ya guys ya Wah, seru ini anjing, anjing Ini kayak seru ini guys Ini udah ada kayak bule dicampur sama Korea, Amerika ya guys ya Wah, keren ini coy Apakah RRQ Akira akan membuat gebrakan dengan mengalahkan The Valley ya guys ya Wah, seru ini Seru ini, seru ini Gue udah ngga, no idea nih siapa yang bakal menang ya guys ya Kita udah record, oke udah record, aman Siapa yang bakal menang nih guys ya Waduh, supporter dari The Valley ya guys ya Ini by the way sebenernya untuk stage M4 ini kekecilan guys Sebenernya nanti stage M4 ini bakal diubah atau kagak sih guys Harusnya ini ngga mungkin main place-nya buat M4 sih guys Karena kekecilan ya guys ya Wah, gila guys Ini bener-bener percampuran antara bule dan juga Korea ya guys ya Tapi dari USA The Valley ya guys ya Tadi The Valley udah menang sekali ya guys ya Lawan tim dari mana, gue juga gagak tau sih guys Tapi ini kalo lawan RRQ Akira Harusnya Ini ngga akan menjadi game yang sangat-sangat mudah Harusnya ngga akan menjadi game yang mudah sih guys ya RRQ King Wah, ada raja ya guys ya Bentar-bentar raja dan segala raja Pakainya kangking-kangking Anjir-anjir Ntar kalo kalah jadi King Kong Nggak jelas ya guys ya Oke, sudah mulai itu mengambil buff Bakunakan Joy sebagai Hyper guys Wah, gila Extreme juga nih strategian Mau bajen pake Fredrin Hyper loh guys Gila ya guys ya Pake Hypernya udah bukan MMM Dulu kan jadi cuma bisa isunsin Singet gue guys Sekarang kayaknya udah berkembang ya guys ya Wah, mati Wah, ternyata Hanhon-Hanhon itu Nggak terlalu jago guys Malah bodoh dia cocok Tekashi entah dari mana datangnya Oke, kita lihat Kentaki Fried Chicken Oke Melawat Takashi ya guys ya Wah, keren nih coy Siapa yang bakal menang nih ya Kalo RRQ Akira bisa menang lawan The Valley sih Mereka keren sih guys Berarti memang Mereka jago ya guys ya Bukan karena orang-orang Brazil itu cupu gitu Tapi Emang karena dia jago berarti Kalo mereka bisa menang ya guys ya RRQ Akira Oke, kita lihat Louis Vuitton masih dikejar terus sama MOBA 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 Zen bermain dengan cukup objektif Sangat-sangat merusuh ya guys ya Oke, oke, oke Kita lihat Oke, oke Wah, masih bisa terbang Maka gold buffnya ya guys ya Dari King Kong ya guys ya Oke, santai Ayo RRQ Come on, come on, come on, come on Oke, kita lihat Di atas juga basic Melawan Gustala Agusta Anjing namanya Alak kesusah aja guys Gustala Agusta ya guys ya Waduh Cocok Louis itu agak mabuk Tapi kita disini King Kong Berhasil Untuk mengamankan Oh Turtle Aduh, dia dikejar Oh, mati Gak bisa lari lagi Gak bisa lari lagi Dari King Kong ya guys ya Tapi dia berhasil Mengamankan Turtle Tidak apa-apa It's okay It's okay ya guys ya Gustala Gustala Ada orang Jepang juga Ternyata RRQ Akira Dia namanya Sagan ya guys ya Sagan guys Oke, come on, come on, come on Ini akan menjadi PR nanti Ketika menginjak Dengan game-nya Ini juga menurut gue Wih gila Tengil juga gak ya Super Shaq ini guys Dulu Metanya Baby Shaq Sekarang ada Super Shaq Ya guys ya Shaq, Shaq, Shaq Mulu pake nama guys Oke, kita lihat Alarki King Oke, King Kong Sudah maju depan ya guys ya Dan juga Sepertinya Yang kita lihat Di dalam land of down Moba Zen Dengan mematukan Wah, mati tuh Moba Zen ya guys Keroyok gak sih Keroyok gak sih Waduh Masih ada paramis Coy Coy Wah, kompak nih Coy The Valley guys The Valley-nya kompak Gak bisa segampang itu Buat ngebunuh mereka ya guys ya Tapi RRQ Akira Bisa dibilang Cukup pinter juga sih guys Dengan Ola Litang Lakuit ulti disitu ya guys ya Sampai Moba Zen Pun gendong idea gitu loh Dimana dia Kalau misalnya Final M4 RRQ Hoshi Lawat RRQ Akira Wah, gak nanti kali Tentunya ketika Dari Teman-teman Dapetin Turtle-nya sebelumnya Kita bakal lihat Ini dia Turtle Yang by UB Apakah akan menjadi Satu buah Pertaruhan Karena Terpantau Teman-teman dari RRQ Akira Sudah mulai kembali Melakukan Poking Kari objek Turtle tersebut Oce Kita lihat Turtle disini diabadkan Oleh RRQ Akira Kembali ya guys ya Nah, mau budget mati Anjing guys Gak mati lagi Malah Kingdong Oh, mati-mati-mati Oke Roto semua guys Wah, nice Oke Tiga lawan dua Tiga lawan dua Bisa kali Roto ini Bisa kali wipe out ya guys ya Wah, tapi agak susah Itu lapu-lapu Itu lapu-lapu Mudah-mudah Mudah-mudah Oke guys Terjadi kematian Dan kematian Dari kedua belatim Tapi Networknya seimbang Dan sama ya guys ya Oke, akhiran ini Ternyata kuat juga guys Tidak bisa diremehkan ya guys ya Mau budget tuh Jagonya pake MM guys Kayaknya kalo dia Pake hero macem Frederin mah Biasa aja Tahiya guys ya Ini kadang-kadang Reply-nya kelamaan ya guys ya Oke Gustalah Gustalah Masih farming Terus-bener terus ya guys ya Ini si King ini Udah mati terus-terusan Gua liat-liat guys Udah 0-2-1 Skor dia guys ya Dia harus jadiin tank sih guys Kalo gak Tipis dia guys ya Gila ya Padahal Joy itu Termasuk hero yang Menurut gua tuh Susah buat mati sih guys Coba Udah mati dua kali sih Berarti Bener-bener si Tim The Valley Ini dia tau Banget sih Cara buat counter Joy Sebenernya guys Oke Wajib 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 Eh mati gak sih Wah gila GG Coakirang Gentot RRQ Brazil Cocok Gak bisa diremehkan Anjing Ngeri banget Tai Oh mati Mati tuh Mati tuh Lapu-lapunya Waduh Ininya Lifestealnya Ketinggi banget guys Gak bisa guys Gak bisa guys Gak bisa guys Wis ini guys ya Sepertinya BG-BG Brazil Ini kualitasnya Tidak jelek guys ya Mereka kayaknya Disupport sama Neymar Juga nih anjing Wah gila Bahkan roamingnya pun Rapi sih guys Ini RRQ Akira guys Gokil ya guys ya Dan mereka sangat butuh Mobile Zain Untuk bisa meng-cover Dan itu berarti Bahwa Mobile Zain Harus fokus Untuk bisa meng-cover Rekan-rekannya juga Oke Ini dia Oke Gustalah Gustalah Oke Berhasil mendapatkan Satu kill ya guys ya Wajikan menjadi Satu palang Vitu utama Bahkan satu benteng utama Yang harus Segera mereka tumbangkan Untuk bisa masuk Jauh lebih dalam Ke area pertahanan Dimiliki oleh The Valley Jauh loh Sampai ke depan loh Luar biasa sekali ya Dari tadi Dari Ayo 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 Membaca Pola permainan RQ Akira yang memang Terlihat sedari awal Terlihat agresif Dari kalian Mau tidak mau Kalau disini berusaha Untuk mengembangkan Gila networknya Udah unggul Akira jauh sih guys Sumpah RQ Akira sih Ternyata Bukan 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 karena Brazil itu cupu ya guys Tapi memang Akira ini jago sih guys Dan akan Berdapatkan Satu buah Multitasking Tanpa Bikin posisi Ihh Sedap kali Keren loh Ya ya Mending kita kan sekarang tuh Udah jaman semakin Semakin ini loh Maju banget Udah kita udah modern banget loh kan Ayo 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 Udah Asis tiga Si king ini Tapi dia mati tiga juga Yang kita bisa lihat dari Fechikan sendiri Yang sedari tadi Multitalon Multitasking Gitu pun juga Dengeri EXP Lain RQ Akira Yang sama-sama Berusaha untuk Menyeimbangi Pola permainan yang dimiliki Oke Turet Mawapun Sudah berhasil Untuk dihancurkan Nice Semangat Bisa menang sih Akira nih guys Harusnya sih bisa menang sih Kalau mereka Terus mempertahankan Statistik kayak gini Ya guys ya Belum lagi dari Tekasinya Sudah memiliki Item damage Sekali ini Adanya Hunter Strike Yang sudah diamankan Tapi tadi Kalau kita melihat Dari talentnya juga Mobazine Dia gak ngambil cooldown Dari battle spellnya Oke Dia ngambilnya attack speed Dengan demons Monaster Berarti dari sisi retribution Ini bakal 50-50 Gak bakal ada yang lebih cepat Untuk penggunaan dari retribution Hanya saja Dia dengan adanya attack speed Yang memang udah Ditingkatin juga Mungkin dari basic attack Yang diharapkan juga om ya Ya Kita lihat aja Seperti apa nanti Yang bisa dilakukan juga Oleh Mobazine Karena dari tadi Di saat dia bergabung Dengan Poechikan Dua hero ini Yang memang langsung Ini what Oke Belum ada war Tadi kalau super shock Kena sapirnya Bisa mati Itu ya guys Ini NRK Akira ini Gak salah ini guys Mau mulai Ngelord mereka guys Gila co Itu kayaknya Kagak ada bikin item Ini si Joynya guys Tipis banget co Cuma nambar lagi 5 bar malah Oh nice Smaget coy Gustalah 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 Parti basic ya Wah dibantai guys Devale dibantai Wah anjing Louisnya Anjing Gege Tai Akira Cok Jago Tai Akira Anjing 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 Keren banget Cok Anjing Wokil Tai Oh jago Tai guys Akira guys Gila gue pikir Cuma jago Diberasi Ternyata beneran Jago Anjing Depale aja Dijadi titik Teges ya Oke kita lihat disini Sudah berhasil untuk Dapatkan Lord Sama Akira Mau budget disini Udah mulai sakit kepala Gue liat Karena ini udah kebanyakan streaming Orang-orang yang udah kebanyakan streaming Biasa udah jadi tolol Karena otaknya udah di duit Sudah bukan di tournament Amin Cok sebenernya guys Anjing Itu gagal ya Tapi ultinya Itu Lolita gagal ya guys Oke Oke Turet berhasil Untuk dihancurkan ya guys Kita bakal lihat Karena Lordnya Sudah berada Tepat di depan Bibir teras rumah ini Miliki oleh Dan Lord pun sudah berjalan Dari arah tengah Tapi harusnya sih Gak bakal dapet Turet sih guys Karena dia masih Lord pertama ya guys Gak mungkin sih Gak mungkin sih Ini sih udah terlalu fat sih Anak-anak RRQ Akira sih guys Benar network Kalau kita lihat Sekarang juga udah 7 ribu ya guys Udah jauh banget Anjing Gak turet Ternyata dihancurkan Di tengah guys Wah gigi Coy Coy Di acak-acak Depali ya guys ya Oke Come on Come on Come on Tinggal dapetin Lord lagi Sini guys Tinggal dapetin Lord aja Sini guys ya Itu tekasinya Juga jago guys Anjing Benedettanya 704 Gini akhirah sih Berarti jago parah sih Jago banget ini Gue gak nyangka loh Kayak The Valley ini Bakal dibantai Ampe kayak gini Ini terlalu gila ini Terlalu gila ini Tekashi Nah gisumpah loh Itu The Valley ya Kayak gak ada setup war Sama sekali guys Kalau Akira tuh rapi banget Oke kayak itu Mau bazen Aduh gak mati guys ya Oke kita lihat Ulti dari Paramis Sudah dikeluarin Dan kita lihat Lord Langsung dia dapatkan Dan diambil Akira ya guys ya Oke ini dia Mereka udah dapat Lord Tapi mereka masih ingin Tetap maju Dan double plus ya Wajib Sumpah Akira GG banget Coy Coy Tapi gila Tapi gila ya guys ya Udah mati dua sih guys Bisa end gak sih Gue rasa bisa end loh guys Ini guys Apanya kalau mau bazen mati Wah lenyap mau bazennya anjing Tersisa FWD chicken ya guys ya Wah gila Akira GG Coy Oh GG anjing Gue gak nyakas Sejago ini Akira Beneran jago ya Gak cuman Jago di Brazil Tapi emang jago Itu cewek siapa Coknya terhapisnya Oke lah guys Thank you I love you everybody Bye